hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya masih bersama channelnya Bang Bell nah kali ini ada kasus motorbit tetep banyakkan kenapa motorbit kasusnya ngendat-ngendat terus ya motorbit itu sering kali mendapat kasus motorbit ISP suka ngendat gasnya suka ngempos terhadang ke jalan nyendat itu banyak versinya banyaknya ya bisa berasal dari bensin nggak lancar full pump atau ke aja injektor juga bisa ya ada juga yang businya mati kasusnya tapi sama ke jalannya nyendat-nyendat dan ngelot tiga berpet mati tapi nanti kencang sendiri bahaya sangat bahaya nah ini bodi sudah dibongkar kita mau cek ya apa yang rusak apa yang perlu kita ganti sekarang dianalisa dulu ya sebelum diganti partnya di situ ada mesondol yang sudah mengecek buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Bang Bell jangan lupa subscribe ya ini ada post nasi padang bawain ST manis makasih mas sudah lama mas kerja di nasi padang mas wislah eh namanya sama mas sini masih lagi di interview sama siapa mas orang liwat orangnya orang liwat ya di sini ada mas mas atau yang paling ganteng yang yang punya masih padang nah ini masih tetap lagi nyari penyakitnya kita analisa ya Tuhan jadi nyalaan dong ditahan motornya juga berpetirnya apa Hai coba dengarin ya ini untuk saat digas contoh begini seharusnya responsif ya ini posisi digas gas gas gasnya berpet langsung kamu mati sendiri ini sistem injeling stop ya kalau begini injeling stopnya berfungsi disini nyala kita mati dulu ya ini oh coba kita gas ya ini ngempos bro Hai berpet ya coba lihat kita lihat dari bawahnya hai hai oke teman-teman ini penyakitnya ya kompos saat dicentok Oke kita cari coba kita ganti busi dahulu Mas Andol businya ganti yang baru terkadang biasanya motor mengulami ke jalan ngempos yang datuk ini bisa juga dari busi makanya kita coba ganti busi dahulu umpam memang ganti busi masih sama kita lakukan cross-check analisa ulang sering terjadi kasus nyendat-nyendat gini kepada motor Honda Beat ya Honda Beat model ESP dan jangan lupa di subscribe di share ke media temen-temen agar video ini bermanfaat bagi orang banyak ya subscribe di like komen oke kalau mau ganti busi motor metik agak ribut ya kita harus punya kunci yang model begitu ya kunci busi lekuk-lekuk goyanginul ini kasihan ini harusnya dipegangin Mas ya maaf mekaniknya jangan ngudut signatur dulu jadi kata yang punya motor motor ini sudah diservis di bengkel lain dua bengkel gagal nah bilangnya harus ganti trotel bodi itu keterangan dari yang punya motor Hai berikut ini masuk ke bengkel pengkel B Bang Bo tetep analisa dulu ya sebelum ganti spare part mudah-mudahan masih bisa dibenerin diakalin tanpa ganti throttle body lumayan ganti throttle body harganya mahal teman-teman makanya kita harus cek dulu sebelum mengganti part yang rusak suasananya mendung ini sudah sore hari ya Jalan Sultan Agung Sajitan Brebes bagi teman-teman yang mau servis atau ganti oli atau ada permasalahan-permasalahan di kendaraan bermotor Anda silahkan datang ke Jalan Sultan Agung Sajitan Brebes ini jalur alternatif Brebes Jatibarang tepatnya berseberang dengan Masjid Darussalam ya seberang itu ada Masjid Darussalam sebelum ya kan oke depannya Kali ada sekolahan TK tetep pelanggan bewok tetep bewok motor disini ada pelanggan kita yang baru tutup kenapa Mas ada apa Mas oh C San oh iya makasih masih ingat ini motor vario yang dulu full pumpnya mati nah dibawa ke bengkel bilangnya suruh ganti full pump dan ternyata cuman kabelnya putus Mas sini Mas yang mau tanya sini Mas oh interview iya waktu itu bawa ke bengkel dua bilangnya suruh ganti full pump ya iya kenapa gak bisa dicoba dulu kita analisa dulu penyakitnya ya baru ganti full pump itu biayanya cukup mahal harganya itu lumayan Mas iya ini subscriber Mas bewok subscribernya Mas bewok buat teman-teman yang mau service jika ada keluhan umpamanya suruh ganti-ganti boleh datang ke bank bengkel bank bewok dulu untuk melakukan pengecekan nah ini kembali lagi kepada motor utama ya bit yang tadi berput oh iya makasih ini udah ganti busi apakah penyakitnya sama kalau sama kalau sama berarti kita cari lagi itu gantiannya oke teman-teman kita coba cek bagian sensor-sensor ya biasanya juga sensor ada yang error ya disini ada sensor yaps sama sensor ckp sensor ckp ini kita bongkar dulu apa yang kunci L kita cek ya jadi bank bew sebelum mengganti pot kita harus cek dulu kita analisa dengan benar dengan baik umpamanya sudah fix itu yang rusak baru kita ganti kita gak berani main ganti-ganti saja sayang yang kasihan mencari duit susah lagi corona tetap tetap gampang ke kiri kita bongkar ke kiri tetap 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 oke teman-teman kita bongkar sensor ini dulu ya contoh ckp nya dulu ya ada yang disini juga pengaruh kalau misalkan dalam sensor itu kotor pengaruh juga nggak mau naik potor diggeber berbet kadang suka mati sendiri tapi di sensor ini masih bagus ya bro ini sensornya masih normal ini masih bisa main ini pernya ya terkadang disini terjadi sumbatan-sumbatan kotoran akhir terjadi ini pernya gak mau balik bro tapi ini normal bagus ya kita cek dulu yang kolomnya ya kali aja ada salah yang masang soalnya udah dibongkar-bongkar kita harus cek semuanya lagi oke ya kita taruh dulu ya kita bongkar lagi yang satu yang bawah itu keras pokoknya keras ya bro mungkin ini belum berarti sampai bunyi teg kita copot buat teman-teman pemula yang masih belajar kita harus selalu menganalisa suatu penyakit di dalam motor jangan kita main langsung yang masih belajar 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 yang masih belajar